Hai semuanya, welcome back to Nelf by Cinderella Balik lagi ke YouTube channelnya C Cinderella Bersama saya Jennifer Kali ini kita bakal bikin tips tutorial Dan juga trik tentang E-Arna Buat kalian, jangan sampai ketinggalan Semua video-video aku Jadi kalian wajib banget subscribe YouTube channel aku Kalo kalian sering mampir Tapi gak klik subscribe-nya Wajib dulu klik subscribe-nya sebelum kalian nonton Video ini ya, nah jangan lupa juga Kalian buka tombol lonceng atur dikasihnya Ke buat kalian yang Kalian penasaran banget video apa yang akan aku Bikin pada hari ini Kalian pasti Tahu tentang video aku sebelumnya Episode hari sebelumnya aku pernah Bikin itu tentang Cara pasang kutek gel yang lama Teknik lama versus Teknik yang baru Nah kali ini aku bakal bikin lebih detail Tentang teknik yang baru Karena teknik yang lama itu aku sering banget juga Update, upload di YouTube channel aku Sebelumnya di tahun lalu itu Cara pasang kutek gel Nah tapi itu mostly buat kalian yang belajar Atau basicnya aja buat kalian yang belajar Hmm Kayak gini Jadi kategorinya tuh ada dua Satu yang buat Yang buat studio Satu buat yang bikin sendiri Atau belajar sendiri ya Nah kali ini aku bakal kasih tau kalian teknik baru Untuk Membuka usaha Jadi ini untuk di studio Ini bagus banget Karena nanti bakal banyak banget keuntungannya juga Dari bentuk maupun dari strukturnya ya Jadi kalian Tolong aja videonya sampe abis So guys Langsung aja kalian check this out And happy watching Oke Jadi kali ini aku langsung aja akan tunjukkan peralatan dan bahan apa aja Yang kali ini bakal kita pake Biasanya aku tuh pake apa sih Pasti kalian penasaran kan Karena aku gak menggunakan extension Kali ini Jadi aku akan langsung tunjukkan ke kalian Biasanya aku pake kuteknya itu gimana tekniknya Untuk kuku aku sendiri Nah kali ini kalian udah liat disini Aku udah ada jelis Top coat dan juga base coat Nah kalo kalian memang sering nonton video aku Pasti kalian tau bahwa Untuk top coat dan base coat sendiri itu Minimal pake yang jelis ya Untuk warnanya sendiri boleh pakai kutek jel merek apa aja Kali ini aku menggunakan Rosaline Gel Polis Dan nomornya itu B021 Nanti dia tuh agak-agak neon seperti ini ya Tuh lucu banget kan Lucu banget dan ini tuh kayak Ijo-ijo stabilo gitu Aku belum pernah coba Tapi aku pengen coba Karena memang untuk warna terang itu Menurut aku bagus sih Kalo di kuku yang pendek Dan ada satu peralatan dan bahan yang akan aku kasih tunjuk ke kalian lagi Yang wajib kalian pakai pada hari ini Kalo kalian mau ikutin demonya Kali ini aku udah punya satu kuas tipis seperti ini Dan ada IBD Builder Gel Kali ini aku punya yang warna putih Nah apa sih ini tuh? Ini tuh apa sih kak? Kok pake ini? Kan ini buat extension No, no, no Jadi kali ini IBD Builder Gel ini juga bisa Sebagai media Atau sebagai salah satu bahan Yang bisa membuat kuku kita lebih bervolume Terutama kuku aku Kalo kalian liat Ini kempot-kempot banget ya Ini udah aku manicure Dan ini kempot-kempot banget Karena aku udah keseringan banget pake kutek Jadi makanya Dan juga extension Banyak banget yang sering aku pake Kadang 2 hari, 1 hari sekali Aku bahkan pernah kayak pagi pake warna ini Malam aku ganti Jadi itu terlalu tipis Makanya aku sebenernya lagi istirahat Tapi karena udah satu minggu juga istirahatnya Jadi aku pengen pake kutek aja dulu Sampai bener-bener tumbuh Nanti yang tipisnya hilang Baru aku pasang lagi Untuk extension next Tapi kali ini aku cuma mau pake kutek gel aja Karena walaupun kita pake builder gel Karena dia itu base-nya itu gel Jadi tetep kita menggunakan foundation Oke kali ini aku langsung aja Jadi inget ya guys Tahap pertama itu kalian harus express manicure Nah kalo kalian gak tau cara express manicure Tonton video aku yang sebelumnya Udah pernah aku apet Gimana caranya express manicure Kali ini kita langsung aja masuk ke tahap buff Jadi aku udah punya buff yang seperti ini Dan kita akan mem-buff permukaan kukunya Supaya dia tetap kasar Tapi tidak berserabut Jadi dia kasar tapi tidak berserabut Nah kali ini aku akan buff dulu semuanya Terima kasih telah menonton Oke kalian bisa ambil brush Atau apapun Sikat juga boleh Kapas juga oke Dan kali ini Kita boleh lap permukaan atasnya Menggunakan aceton Nah aceton yang aku pake ini dari Pin Pie Ini harganya lumayan murah Jadi aku belinya itu 1 liter Kalo kalian punya merek lain juga It's okay Bisa pake merek lain jangan khawatir ya Nah kali ini aku taruh dulu di 1 wadah Dan akan aku lap permukaan kuku aku Yang masih ada debu Atau oil yang tersisa Kali ini aku ambil dulu kapasnya Dan kita akan lap bagian permukaannya Dan setelah ini Jangan pernah kalian pegang-pegang rambut Atau pegang-pegang handphone dulu Karena permukaan kukunya udah besi ya Udah kesat ya Jadi kita pastikan Bahwa dia itu Nggak akan pernah Terkena oil lagi gitu ya Sini juga Sini juga Sini juga Sini juga Dan kali ini Tahap pertama itu Kita harus pakai foundation Foundation yang aku pake ini Dari Gelis Dan ini tuh Kalo kalian bingung foundation apa Bedanya sama base coat kak Ya foundation itu ya base coat Base coat itu ya foundation ya Jadi kali ini kita pasang dulu Satu titik Seperti teknik yang sebelumnya Dorong-dorong Dorong-dorong Tarik bagian sampingnya Kalo kebanyakan Kita masih boleh balikin Jadi jangan khawatir Kalo misalnya kalian ngerasa kak Kebanyakan nih Nggak bisa diambil lagi Bisa Ambil aja pake kuas Seperti ini Jadi pastikan Dia ini nggak berlebih Seperti aku sekarang Tapi kalo memang dia berlebih Seperti ini Kalian masih bisa Tarik pake tangan Boleh Pake kuas kering Juga boleh Nggak apa-apa Bahkan pake kapas pun Nggak apa-apa Nggak masalah Oke Nah Jadi Setelah ini Kita pasang lagi Di sebelahnya Jadi ingat Komposisinya Tetap satu titik Dorong Dorong-dorong Dorong-dorong Tarik ingat Untuk bagian base coat Sendiri itu Nggak boleh Yang namanya Meleber Karena kalo di base coat aja Udah meleber Biasanya nanti Dia itu akan Cepat mengelupas Jadi harus detail juga Walaupun dia cuman base coat Bahkan base coat itu Harus lebih detail Karena Base itu adalah Sebagai fondasinya Kalo dari awal aja Dia fondasinya Udah cepat roboh Biasanya dia akan Mudah sekali Untuk mengelupas Biasanya dia akan Oke Sekarang kita masukin dulu Ke UV LED Kurang lebih selama 90 sampai dengan 60 detik Eh sorry 60 sampai dengan 90 detik Karena ini Base coat Atau top coat Jadi harus 1 sampai dengan 2 menit Oke Nah ini udah Udah selesai Di UV LED Sekarang tahap selanjutnya itu Kita akan masuk ke tahap Langsung ke builder gel Jadi inget di atasnya base Itu langsung Pakai builder gel Kali ini aku pakai Yang warna putih Jadi sebenernya banyak banget Warnanya ada 3 warna Kalo gak salah Jadi ada warna putih Warna Pink gitu Terus juga ada Satu lagi Warna clear Tapi kali ini aku Memilih warna Yang putih Kenapa sih kak Kok gak ambil warna clear aja Gini Jadi untuk warna sendiri Kalo kalian punya Base nya itu Warnanya itu putih Biasanya Untuk gel color Akan lebih cepat keluar Jadi contoh Seperti ini Kalo kalian ngelukis Kanvasnya itu Warnanya putih Dia akan lebih cepat Warnanya itu Lebih keluar Alias pigmented Tapi kalo dia Kanvasnya warnanya clear Biasanya Ya tembus pandang ya Jadi dia gak akan keluar Warnanya Makanya kita bikin dulu Di permukaannya ini Dengan Satu base lagi Dengan warna putih Tetap dengan teknik Tarik yang sama Jadi kalian ngelapisinnya itu Cukup dikit-dikit aja Seperti kalian ngelapisin Kutek gel ya Jadi satu titik Dorong 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 Tarik Oke Tarik Tarik Kalo kalian bilang Kak itu Kena Belum kena loh Bagian ujungnya Oke Nanti kita rapikin Yang penting itu Fokus dulu Di bagian kutikula ya Jadi satu titik Yaitu satu titik Dorong Tarik Di bagian kutikula Tarik Oke Ada bubble Sama ada kapas Kalau ada kapas Seperti ini Kalian disarankan Punya satu penjepit Yang bisa Narik si kapas Habis ini Kita balik lagi Kita tarik lagi Dari tengah ke depan Kalau tadi Dari kutikul Ketengah Kali ini kita tarik lagi Dari tengah ke atas Lagi Tarik lagi Oke Oke Kali ini Kita lanjut lagi Yang di jari terunjuk Tetap dengan teknik Yang sama Satu titik Dorong 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 Tarik Satu titik Dorong Dorong Tarik Oke Ini terlalu banyak Jadi komposisinya juga Tidak boleh terlalu banyak Walaupun dia ini Adalah builder gel Tapi tetap harus punya komposisi Yang tepat Oke Kita tarik Oke Kita tarik Kalau ada yang Seperti ini Seperti ini Masih bisa dibersihin Jadi sebenarnya Sebaiknya membersihkannya itu Ya masih bisa pakai jari Boleh Kalau mau pakai kapas Juga boleh Kalau mau pakai kuas tipis Juga boleh Kalau ada yang meleber Kayak gitu Sebaiknya mendingan dibersihin dulu Sebelum kalian keringkan Karena nanti dia bakal jadi bumerang Alias dia akan mengelupas Jadi pastikan dia itu Tidak akan Ikut kering Jadi tidak meleber Ini Oke Kita Lanjutkan lagi Yang jari tengahnya Satu titik Dorong 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 Tarik Oke Ingat ya Teknik gravitasi Jadi pastikan Kuku customer Atau kuku kalian sendiri itu Harus Turun Seperti ini Selamat menikmati Terima kasih Tetap lagi Dengan teknik Satu titik Dorong 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 Tarik Disini juga Satu titik Dorong 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 Bagian putih Terus kita Tarik Dari samping Besi Oke Dan kalau Kalian ngerasa Kukunya itu Terlalu Guntet Guntet Kayak aku Gini Kalian bisa Ngerapiin Seperti ini Tap-tap Dikit Terus Kalian Rapiin Di bagian Pinggirnya Karena Struktur Dari IBD Atau Builder Jari ini Itu Dia masih Bisa Kita Atur Jadi 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 dengan Kita Tap-tap Sendiri Itu Nanti Dia Akan Dengan Sendirinya Terstruktur Oke Dan Yang terakhir Ini Kita Ambil Sedikit Aja Jadi Jangan Kebanyakan Karena Ini Dikelingki Oke Kita Masukin Lagi Ke UV LED Kurang Lebih 60 Sampai Dengan 90 Detik Karena Ini Lumayan Dia Agak Kental Jadi Kita Masukin Satu Sampai Dengan Dua Menit Juga Oke 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 Kita Masukin Sekarang Oke Dan Kali Ini Kita Bakal Lanjutkan Di Sesi Pewarna Jadi Aku Pakai Dari Rosaline B 0 21 Ya Kali Ini Kita Aplikasikan Dulu Dengan Cara Satu Titik Dorong Tarik Tetap Dengan Teknik Yang Sama Jadi Tetap Dengan Teknik Yang Sama Ya Guys Satu Titik Tuh Kalian Lihat Nggak Perbandingannya Kalau Memang Kalian Sering Pakai Warna Yang Sama Di Kutek Di Buku Kalian Kalian Bandingin Kalau Kalian Pakai Builder Gel Warna Putih Di Base Itu Warnanya Bakalan Beda Karena Dengan Warna Putih Sendiri Itu Akan Membantu Warnanya Jadi Lebih Keluar Seperti Dan Ini Baru Lapisan Ke Satu Ya Lapisan Ke Satu Sudah Bagus Seperti Biasanya Lapisan Kedua Akan Lebih Keluar Ingat Lapisan Pertama Itu Nggak Boleh Terlalu Tebal Jadi Tipis Tipis Aja Kalau Dia Sedikit Transparan Di Awal Itu Masih Oke Nggak Apa Nanti Lapisan Kedua Itu Baru Boleh Kalian Pasangnya Agak Sedikit Tebal Satu Titik Dorong 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 Fokus Dulu Di Bagian Kutik Pula Ya Tarik Nah Kalau ada yang seperti ini kita masih bisa benarnya masih bisa kita besiin untuk bagian yang mengelupas atau yang melebar ini enggak mau lupas jadi dia cuma kayak melebar gitu nanti bisa kita benarin pasti oke dan kita terakhir di bagian yang jadi kelingking itu kalian bisa taruh satu titiknya seperti ini ya oke sekarang kita masukin lagi ke UV LED kurang lebih 30 sampai dengan 45 detik aja oke lanjut lagi lapisan kedua kali ini aku boleh bilang ke kalian bahwa lapisan kedua boleh agak sedikit tebal ya jadi ini agak sedikit tebal kita dorong 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 satu titik tarik inget ya kalian tuh hanya mendorong si gel bukan mengelap jadi cukup satu titik dorong tarik seperti itu terus sama-sama juga plus ini yang satu titiknya tadi tetap kita dorong 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 kita tarik ya jadi harus bisa bedakan mengelap dan menarik ya posisi kuas juga enggak boleh terlalu tegak jadi jadi harus sedikit tidur supaya dia bisa menjangkau bagiannya kecil-kecilnya itu 1 2 3 4 6 10 kita masukin ke UV LED lagi selama kurang lebih 30 sampai dengan 45 detik oke dan terakhir kita akan tambahkan top coat tapi dengan tetap dengan tekniknya sama jadi nggak boleh terlalu dikit juga untuk top coat satu titik dorong tarik satu titik dorong dorong-dorong terus kita tarik nah ini dipuasnya ini ada sedikit kotoran jadi kalau kalian emang pakai terus top coatnya pastiin kalian ngelap dia sebelum masuk ke dalam botol oke seperti ini satu titik kita dorong tarik tarik lagi ya oke kita satu titik lagi dorong dorong-dorong tarik selamat menikmati oke sekarang kita masuk lagi ke UV LED kurang lebih satu sampai dengan dua menit oke nah ini udah selesai sekarang kita bakal tambahin cuticle oil di terakhir jadi kalian cukup taruh aja juga satu titik inget ya setiap kali setelah kalian mengaplikasikan kutek gel atau manicure atau apapun kalian itu sebenarnya wajib banget harus pakai si vitamin kutikula ini karena nanti dia akan memausturize kadang juga yang kita lihat itu di pinggiran-pinggiran kuku ada seperti warna putih-putih atau kulit-kulit kering aja yang kalian pikir itu nggak bersih padahal kalian udah ngepotong kutikulanya bersih banget misalnya jadi jangan lupa untuk pakai kutikul oil ya atau vitamin kutikula oke guys inilah hasilnya kalau kalian suka sama hasilnya jangan lupa kalian like video ini dan juga share ke temen-temen kalian gimana cara pasang kutik gel yang benar so aku akan bikin lagi di next episode itu tangan aku yang sebelah kanan karena aku mau mengajari kalian gimana sih caranya lebih gampang untuk pasang kutik gel di sebelah kanan oke tekniknya langsung aja kalian klik episode selanjutnya thank you so much for watching see you in next video and bye bye bye